disini dari tahun dua ribu sep eh dua ribu lima saya disini ya tinggal berdemisili sama keluarga sekalian artinya kita untuk ada pondok anak-anak yang nginap disini kita yang bina jadi mulai tahun ajanan baru kemarin, judi kemarin kalau pendidikan formalnya untuk kuliahnya kita selesainya di Universitas Muhammadiyah Mataram yang umat sekarang S1 berarti? iya S1 ngambil bahasa Inggris iya kita ngajarnya bahasa Inggris kalian karena kita ada kemampuan bahasa Jepang jadi kita pun jadi sekalian kita juga ngajar bahasa Jepang yang dulunya sempat di beberapa instansi ngajar cuman karena kesibukan yang tidak bisa kita ini itu naikkan jadi akhirnya kita fokus disini saja satu asalnya dimana? asal ngajarnya apakah ya memang pernah saya ngajar sekitar 2 tahun di SMA N27 pegang bahasa Jepang murni dari kelas 1 sampai kelas 3 kemudian pernah juga ngajar di Setika Serinjani dulu beberapa beberapa bulan cuman karena kita tinggal untuk kuruj ke luar negeri jadi kita pun lepas karena tidak bisa untuk kita tunaikan semua kesibukan-kesibukan itu sehingga kita pun fokus disinilah sekarang oke bisa juga ngajar bahasa Inggris? iya kita untuk sertifikasinya bahasa Inggris cuman karena ada linear juga dengan bahasa Jepang jadi untuk jam-jamnya dulu waktu untuk pemunuhan jam kita pun bisa menggunakan bahasa Jepang dan juga bahasa Asing ini lumayan terbelakangnya lumayan itu ya tentang pendidikan itu udah agak lama ya iya tapi di desa sendiri sering ngadain pengajian anak-anak atau pengajian pengajian ya biasa kita kalau di desa karena kita memang biasa dari satu kampung ke kampung yang lain sudah biasa lah kita adakan pengajian untuk anak-anak yang namanya kita di TPK sesamping belajar Al-Quran juga mengajarkan diniat dan lain sebagainya ini berkaitan dengan faktor putus sekolah di sekolah di sekolah ini memang benar banyak yang di sekolah iya saya lihat memang kalau di desa sekolah ini memang benar terutama sampel di madrasah kita sendiri terutama untuk anak-anak sebagian besar yang putus sekolah disebabkan karena menikah itu dari perempuan anak dari siswi kalau yang siswa atau yang laki-laki hanya beberapa saja kalau perempuan itu didominasi oleh menikah kemudian kalau laki-laki didominasi oleh broken home kayaknya dari keluarganya sehingga mereka kadang-kadang tidak terurus sehingga mereka malas untuk sekolah tidak ada yang memotivasi walaupun disini kita namanya sekolah madrasah sekolah masyarakat yayasan jadi kita gratiskan cuman itulah karena kayaknya ini karena broken home juga masalahnya kalau disini bukan karena masalah ekonomi kalau sekolah yang disini karena memang kita disini kan free gratis bahkan untuk pakaian pun kita gratiskan bahkan kita sekarang pun untuk anak-anak yang memondok dari pakaian kemudian kalau anak yatim itu biaya makan minumnya kita semua gratiskan yang penting mereka mau belajar mau ngaji dah kita akan usahakan bagaimana dari pihak yayasan bisa untuk memediasi mereka bisa mendapatkan ilmu berapa persen yang putus sekolah kalau disini kalau disini mungkin bisa sekitar 10 persen lah berarti diantara berapa visual misalnya kalau dari anggap luar dari 10 siswa ya mungkin oh sampai dia 2 2 3 anak dia yang tapi itu secara ini juga tidak setiap tahunnya kadang kalau 1 tahunnya itu kayaknya juga ketika ada kawan yang menikah kayaknya sempat nyambung dengan media oh ini senang menikah ada mungkin godaan ada mungkin ini nyambung-nyambung daripada sekolah-sekolah begitu lebih baik sepanjang menikah atau juga besok tamat juga baliknya ke sini lah mungkin begitu lah mungkin bahasanya dari kawan yang sudah menikah duluan sehingga sempat dalam satu tahun itu yang dari kelas 2 menikah satu orang setelah naik kelas 3 menikah lagi dua orang sehingga itu saya anggap itu waktu dalam anggap lah dari belasan siswa itu menikah tiga orang sudah menikah itu kan itu cukup banyak itu kita ambil termasuk juga beberapa tahun terakhir juga begitu begitu menikah satu kita tanya ini jangan sampai mengikutnya atau mengikut enggak atau ternyata dalam waktu tidak terlalu lama menikah lagi menikah lagi begitu karena mungkin itulah ada godaan kok saya enggak menikah mungkin dia pikirnya juga karena mungkin wawasan untuk kedepannya memang mungkin salah satunya orientasinya toh juga besok baliknya lagi ke sumur depur petani lagi kan kalau memang putus sekolah kan ujung-ujungnya petani semua ternyata kalau disini udah damai buat apa tingit-tingit yang lalu lagi ke perempuan kalau penanggulangan kalau kita untuk penanggulangan biasanya kita memberikan sedikit pencerahan di madrasah atau di sekolah tentang bagaimana pentingnya ilmu pentingnya ijazah pentingnya daripada pengalaman untuk kita bisa berhadapan dengan masalah kedepannya modernisasi yang akan kita dapatkan modernisasi memang dibutuhkan yang namanya ilmu namanya pengalaman namanya fikir yang luas agar kita bisa bersaing bukan hanya sebagai penonton apalagi kita tahu bahwa disini kita kan boleh kek sebenarnya kalau orang yang ada ilmu enggak lah kemampuan bahasa bahasa inggris kita kuasai udah aman sebenarnya apalagi kalau kita mau disini ada bahasa jepang bahasa arab kita kuasai sebenarnya mudah sebenarnya jadi kita berikan seperti itu pencerahan agar mereka pun bisa berpikir bagaimana ke depannya agar tidak hanya sebagai penonton dan sebagai petani saja kita mau agar anak-anak kita pun tidaklah seperti bapak dan nenek kakek yang hanya sekedar berguluh dalam dunia pertanian yang sebenarnya kita kan adalah sebenarnya jalan untuk bisa sampai ke sana karena kita dalam ini masa pendidikan ada kesempatan untuk belajar dan kemudian juga ada dari tim tim puskesmas biasanya juga terhadap datang untuk mensosialisasikan tentang bagaimana pentingnya untuk menikah setelah pusat dewasa atau penjagaan pergahan dini itu dari desa lah mungkin yang kerjasama dengan pihak kesehatan puskesmas itu ya upaya-upaya yang kita usahakan untuk meredam atau untuk mencegah yang namanya pernikahan dini atau putus sekolah bagi wanita kalau untuk para pemuda untuk yang laki-laki ya memang kita biasa saya sendiri karena sering jumpa dengan pemuda-pemuda ajak mereka untuk ke mahjid untuk alim uzakarah itu kan biasa yang intinya kalau anak-anak kita ajak mereka agar bisa menjadi orang yang betul-betul baik lah ahlaknya baik kemudian saya fikir kedepannya pendidikan berubah sehingga dengan menunjukkan agama itu baik ahlak baik nah ini akan menjadi nilai plus sebenarnya di dalam sekolah jadi pada guru maupun kepada para pendidiknya nanti akan diberikan nilai plus tentang sikapnya itu kalau memang dia itu baik dan harapan kita itu nilai dari teori atau pelajarannya pun itu paling bagus anak-anak yang kita ajak ke mahjid seperti itu perempuan yang banyak disebabkan karena penikahan kalau yang laki-laki termasuk MTS juga ada ada kita lihat cuman itu karena mungkin faktor otak yang memang tidak tidak nyambung untuk belajar kayaknya dipaksa otak tapi tidak nyambung sehingga mereka lebih baik lepas saja lebih baik pergi ke sawah daripada ini otak tidak bisa kemampuan otaknya itu ya beli sebagai kepala MTS yang anak-anak MTS ini juga itulah rata-rata kalau anak-anak yang memang otaknya kemampuan kemampuan MA yang banyak disebabkan karena itu pernikahan dini itu ya kalau MTS hanya itu karena faktor otak yang kurang siap untuk menerima pelajaran tidak kemampuan dan kemudian yang kedua broken itu yang disebabkan mungkin orang tuanya pisah sehingga kadang tinggal di neneknya sendiri sehingga kalau sudah sama nenek sulit untuk bisa dijaga kalau ada antisipasi dini misalnya ini sudah tanda-tanda mau putus sekolah ini ada usaha dari sekolah untuk supaya jangan sampai putus sekolah sebelum sekolah ya sebenarnya misalnya untuk pernikahan dini itu ini kan kita lihat sekarang penggunaan HP ini penggunaan HP ini saya rasa ini rentan sekali untuk menyebabkan anak-anak itu putus sekolah karena kalau kita lihat ini anak-anak MTS sudah pacaran dan kalaulah memang dia pacarnya itu siap untuk menikahi sang wanita biasanya ini yang menyebabkan anak sudah tidak pikir panjang daripada cowok saya diambil orang atau tidak saya dapat saya siap saja putus sekolah itu salah satunya sehingga kalau kita lihat anak-anak yang terlalu inilah kelihatannya mencolok untuk pacaran pada usia dini kita berikan pengarahan bagaimana agar mereka itu pikirkan jangan hanya pikir cinta saja karena dengan pikiran kalau sudah pikir cinta tentu sekali pelajaran disini pun dia jeblok juga dan ujung-ujungnya nanti ya kepinginnya mereka itu nikah dan kelihatannya yang ini yang keras sekali untuk pacarannya yang dilihat dari penampilan juga kayaknya biasanya kalau anak-anak yang dari sekizahirnya wajahnya ataupun penampilannya kayaknya menengah ke atas misalnya maka banyak orang yang kejar misalnya banyak laki-laki yang mau sehingga itu yang kelihatannya susah sekali untuk kita arahkan biar meredah daripada keinginannya untuk bercinta terus tapi kalau memang penampilannya pas-pasan kan gak ada yang gak ada yang jolek dia yang gak ada celah untuk seperti itu cuman kemungkinan juga ada yang kejar dia begitu ada oh ini kesempatan kejar bisa jadi ada juga yang seperti itu karena kita anggap dia pendiam kadang-kadang penampilannya juga pas-pasan tautunya dia yang duluan nikah juga ada juga terjadi seperti itu karena begitu ada yang kejar langsung ini kesempatan dengan sampai kesempatan hilang akhirnya seperti itu jadi antisipasi kita seperti itulah memberikan bagaimana agar mereka itu ada wawasan ke depannya karena memang kita namanya hidup kan maunya gak terlalu berat pekerjaan walaupun kita nanti untuk petani hanya segera sampai sampingan sampingan saja nah memang rata-rata kita kalau di Sukedana ini apapun dia profesinya mau jadi tentara mau jadi kepala desa mau jadi guru semua pasti ada pertaniannya karena rata-rata kita disini kan ada tanah ada sawah ada ladang sehingga rata-rata kerja sampingan namanya peternakan dan pertanian tetap jalan mungkin itu salah satu pemikiran anak-anak toh juga besok mau jadi guru juga akan jadi petani salah satu pikirnya juga kepetahan kehabitatannya dulu hanya beberapa orang yang memang gak kesawah mungkin atau mungkin 100% orang kesawah semua 100% semua pergi kesawah karena memang gebrafez kita akan memang kita lokasinya disini untuk pertanian pengaruh pengaruhnya besar lokasi kembali ke tanih kira-kira misalnya dari seni karakter yang harus ditingkatkan sehingga bisa membentengi atau minimal mereka bisa lanjut sekolah harus ditanamkan anak-anak supaya antisipasi dirinya dari SD supaya mereka bisa bisa kuat sampai minimal SMA selesai jadi usaha kita sebenarnya adalah masukkan anak ke pondok pesantren rata-rata karena kalau di pondok pesantren ini kan HP tidak dibebaskan kemudian yang kedua untuk sambungan dengan orang luar itu kurang itu salah satu usaha yang memang rata-rata kita usahakan baik dari orang yang bergelut atau sebagai pemandu untuk bagian pendidikan ataupun orang-orang siswa karena kalau seandainya kita biarkan berkeluyuran HP bebas teman bermain atau nyambungnya bebas sehingga nanti akan mudah sekali maka dengan masukkan ke pondok pesantren itu akan menunda mencegah untuk pernikahan dini itu androidisasi ini androidisasi inilah sebagai faktor penyebab putus sekolah terutama karena penyekahan dan ahlatnya yang kurang bikin dampak yang besar ya kira-kira karena komunikasi apakah media sosialnya HP itu yang memberikan dampak itu karena media sosialnya dia punya pertemuan tentunya juga di dalam HP itu kan berbagai kontesnya ada tinggal anak kalau memang sudah HP pribadi masuk dalam kamar ada data atau ada kuota mereka tinggal buka sehingga dengan melihat konten-konten yang ada entah itu melihat netron ataupun hubungan yang sebenarnya tidak dibolehkan di luar suami istri tapi itu kan terbuka semua sehingga dengan sendirinya akan menimbulkan nafsu dan gairah untuk segera mengikuti apa yang dilihat di itu sehingga sangat banyak lah sebagai faktor pendorong aspek daripada androidisasi ini menyebabkan anak-anak foto sekolah pornografi karena kita kan gak bisa sensor dia tapi tidak ada terindikasi ketahuan ada dari dulu ketika androidisasi belum terlalu populer juga anak-anak sudah pada punya dari tahun 2010an dulu karena anak-anak sudah ada pegang hp itu hp-hp yang saya cabut rata rata-rata itu ada konten-konten yang seperti itu jadi bukan asumsi ya karena ada bukti bukan ada bukti tertarik anak-anak alihah itu dan dulu memang kita tidak bolehkan mereka bawa hp termasuk anak yang pernah memang dulu pernah ada yang nginap disini ada yang mondok cuman tidak berkelanjutan terputus sehingga baru kemarin ini kita angkat lagi kita saya sendiri yang tinggal disini jadi dulu banyak yang saya yang saya cabut tarik hp mereka karena memang peraturan tidak boleh bawa hp ke sekolah karena ini jangan mengganggu konsentrasi ataupun yang lain-lainnya ketika ada saya tarik ternyata sebagian sebagian besar anggap saya tarik tiga berarti dua ada terindikasi berisi pornografi ya kira-kira hanya sebatas media sosial ada juga indikasi seperti itu walaupun di madrasa di madrasa kalau misalnya judi online tidak ya judi yang lain ini anak-anak disini masih belum ada yang terkasus belum ada belum ada cuman di tetangga-tetangga sekitar sudah banyak cuman anak-anak yang disini belum ada yang kita tahu dia kena kasus seperti itu dari faktor media sosial karena komunikasi ya terus ada konten ya kalau untuk tahun sekarang ada dua tahun yang lalu kalau dari Alia berat berapa ada ada dua orang kemarin termasuk mungkin kemarin yang kalau yang didatangi itu ada namanya karena saya dapat info katanya mau dibawa ke siapa katanya ke mazelin nama siapa hai 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 sudah banyak upaya untuk mengenakan anggap putus balik Dan keduanya kan kita beri sanksi juga Namanya kalau orang yang Masih dalam Data aktif sekolah Maka kita beri sanksi Untuk tingkat alia kalau menikah Ketika masih Di sekolah Maka dia kena kita Sanksinya 1 juta rupiah Ada sanksi juga Mereka gak pikir uang 1 juta Gampang Padahal itu supply untuk mencegah Yang MTS Mereka menikah MTS lebih besar lagi Karena usia lebih kecil lagi Kalau MTS berapa 2 juta Tetap gak peduli Mereka Bukan dia yang Ya kalau memang Dibawah umur Dibawah 18 tahun Maka gak daftar di Pemerintah Dibawah Dibawah inilah Dibawah tangan gitu kan Gak dipanggil Gak dibuatkan surat Nikah atau buku Nikah itu gak ada Sekitar 90% lah Karena menikah Kedekahan yang paling banyak Otak Sudah sampai kelas 3 pun Hampir gak bisa baca Dibawah 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 kira-kira penanggulangan yang seperti itu kalau dulu ini ada satu siswa kita di alihah yang memang otaknya down sekali tapi dia itu ahlaknya bagus rajin masuk cuman kita lihat setiap orang diberikan satu kelebihan mungkin oleh Allah subhanahu wa ta'ala yang mungkin bisa untuk dikembangkan bakatnya gitu sehingga kita tidak hanya berorientasi pada IQ atau kemampuan otak saja bisa jadi dari fisiknya dari segi apaknya lah mungkin kemampuan yang lain Allah subhanahu wa ta'ala titipkan pada dia dan saya lihat dia itu dari kemampuan fisik dia bagus rajin dia dan kemudian kemampuan fisiknya saya lihat dia bagus nah dari track record yang pernah pengalaman yang pernah dia capek waktu di SMP dari maraton dia dapat juara satu kemudian kemudian setelah itu ketika disini kita pun suruh dia untuk ikut lomba lari 10 kilo tapi ternyata dia gak dapat kalau untuk seni belak diri bagus dia ini tangan gerakannya bagus kemudian pukulannya juga kerah juga kalau seandainya dikembangkan cuman dia setelah tamat akhirnya dia milih ke Malaysia karena dulu kan dia waktu ikut mondok disini jadi kita inapkan karena memang pertama dia broken home orangnya dan kemudian otaknya juga lemah tapi dia tetap semangat untuk sekolah belajar ngajar-ngaji ikrok baru 1,2 ikrok 1,2,3 sampai ikrok 5 suruh ikrok 3 lagi gak bisa lagi jadi memang berulang-ulang tapi kemana-mana dia bawa ikrok saking rajinnya pergi kemana-mana dia bawa ikrok karena inginnya bisa jadi kalau yang seperti itu kita salut ada keinginan untuk bisa walaupun otak tidak mendukung tapi dia itu ada keinginan untuk bisa jadi kita tetap luluskan dia karena memang dari segi ahlaknya dan kemudian keinginan untuk belajarnya siapa tahu nanti ada bakat-bakat khusus yang bisa dikembangkan tapi ternyata karena dia memang saya kembalikan selamat alia saya kembalikan dia ke keluarganya yang memang berhak dulu dia pernah bantu-bantu untuk itu petik jagung di teman-teman yang sini dia dikasih uang saya kumpulkan saya belikan motor agar nanti kamu bisa bolak-balik dari kampung kamu ke sini kalau memang mau jengok kita di sini ini ada motor motor tua yang penting bisa dia pakai karena saya yakin kalau mengharap orang tuanya tidak mungkin untuk dibelikan motor kemudian dia pernah ikut panen untuk ngerampek di sawah itu gabahnya kita sampai hampir sekitar enam karung kita ini kesisikan kemudian kita antar ke rumah orang keluarganya biar nanti bisa untuk bantu juga orang tuanya karena memang orang tuanya memang miskin agar mereka pun bisa terbantu itu kalau dari segi yang memang lemah otaknya tapi kita lihat ada bakat khusus kita tetap usahakan untuk kita bantu bagaimana mereka itu bisa mencapai targannya Alhamdulillah dia itu milihnya untuk kerja fisik di Malaysia dia kerja di kebun sawit dia itu kuat kerja sehingga uang dia sudah bisa berpikir rumah dan katanya dia mengumpulkan untuk beli lahan baru dia pulang menikah katanya bagus lah saya bilang tapi sekolah juga mau dibangkan kalau di sisi lain mungkin bukan hanya tentang IQ ada kemauan ada kemauan yang baik ada kemampuan khusus yang bisa dia kembangkan kalau sekolah sendiri punya untuk khususnya untuk supaya anak-anak tidak bersekolah atau ada program memotipan dari kita karena kita disini kan ada 3 lembaga MI MTS dan MA dan MA ini kan yang kita yang artinya sudah gratiskan lah semuanya sampai MA kalau untuk kuliah kita memang kita kan udah lepas nah cuman kita pun ingin memberikan sedikit keterampilan kepada anak-anak apabila mereka tamat aliyah mereka tidak ada kemampuan maka anak-anak disini kita fasilitasi dengan keterampilan menjahit walaupun menjahit yang sederhana sehingga rata-rata kalau anak yang tamat disini mereka ada mesin jahitnya di rumah ada orderan mungkin untuk jahit pakaian-pakaian yang sederhana walaupun tidak bisa sampai untuk mendesain atau memotong pakaian itu mereka ada keterampilan sedikit skill sedikit dan kemudian dulunya kita pun pernah rencana pernah buka juga sebenarnya biar ini kan kemampuan otomotif karena nanti kan kalau udah tamat rencananya mereka itu bisa untuk buka bank terapun hanya kerepresban dan untuk seringan rencananya sehingga dulu saya sempat bahwa kompresor apa disini cuman karena memang ada satu dan lain hal ternyata kurang tidak jalan sampai motor-motor yang sudah kita bongkar belum sempat dirakit kembali akhirnya diambil sama orang-orang luar komponennya satu-satu-satu akhirnya lulus habis cuman itu kompresor dan peralatannya masih saya simpan karena memang itu milik saya sendiri karena dulu kan sebenarnya background saya dulu sebenarnya otomotif juga balik dari Jepang kan dulu saya di Jepang bagian permisi yang anda balik buka bengkel sebenarnya dulunya mau jadi bengkel sebenarnya biar kita agak berleluasa bebang gak terikat cuman karena diminta disini untuk ngajar karena kekurangan guru kita pun akhirnya ngajar tapi kita belum kuliah maka setelah itu baru kita kuliah jadi itu tetap biar tidak hilang namanya keahlian yang pernah kita dapat saya pun ingin tetap salurkan sehingga anak-anak pun ternyata ada juga yang berkeinginan jadi karena tidak semua anak bisa untuk melanjutkan kuliah jadi biar kalian ada skill oke lah ini yang laki-laki kita siapkan untuk perbengkelan cuman gak gak jalan lah gak jalan 100% gak jalan pokoknya berhenti di tengah jalan walaupun sekarang saya tawarkan juga anak-anak yang memang saya lihat memang kemampuan ekonominya tidak memungkinkan untuk kuliah dan lain sebagainya masih saya tawarkan kalau memang seperti itu kita ada ini kalau disuka dana sendiri kira-kira anak-anak SMA kan nanti yang paling banyak itu SMA yang sekolah kira-kira gimana mereka sekolah memilih sekolah itu rata-rata di sekolah-sekolah umum pun mereka pun banyak yang putus sekolah jadi kasus penikahan di usia dini itu putus sekolah karena menikah di usia dini rata-rata di setiap sekolah entah itu di SMA 1 pujud SMA 2 pujud rata-rata karena seperti pengalaman saya ketika saya ngajar di SMA juga banyak anak-anak yang menikah jadi hampir sama kasusnya ya hampir sama tapi sama upaya penanggulangan mereka mungkin ada upaya lebih atau sama saja upaya kayaknya sama saja cuman karena kalau sekolah umum namanya sekolah negeri ya mungkin karena populasi atau jumlah siswa lebih banyak biasanya karena memang ketertarikan anak untuk sekolah disana mungkin untuk saat dulu mungkin kalau lah menikah dalam satu tahun itu tiga orang mungkin tidak terlalu terasa ya karena anggap lo yang dalam satu ini misalnya kelas satu dari kelas satu A sampai kelas satu F misalnya kan sudah banyak hanya yang menikah misalnya ada ada tiga ataupun lima orang tidak terlalu kelihatan tapi kalau ada satu sekolah atau satu menerasa yang hanya sekolah saja menikah tiga orang kan nampak sekali pengurangannya ini jelas kalau yang sekarang ini yang aktif disitu hanya empat orang dari kelas kelas dua dan kelas satu kelas dua sekarang iya 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 kalau saya kembali kelas tiga udah tamat lima orang iya kalau sekolah satu dua ini belajarnya cuma dua dua saja ada sekolah rata-rata sekarang yang kuat prikannya adalah sekolah SMK SMK di Pujud ini ada tiga dan mereka yang ini bergerak di SMK pariwisata yang kuat tarikannya di Sengkol itu dia berikanan tapi dia pun buka untuk pariwisata juga karena dulu berikanan gak laku akhirnya dia buka juga untuk pariwisata berikan di berikan juga berikan ke berikan ya banyak yang ke sana ya hampir merata SMK juga SMA juga sebenarnya kekurangan siswa berarti hampir mungkin mayoritas itu sebagian besar itu lebih SMK ya SMK sebagian besar SMK dan kemudian kalau anak di sini dia SMK sama ke pondok pesantren itulah yang sebenarnya mendorong kita kemarin untuk biar kita pun mondokkan anak-anak sehingga anak-anak pun ada yang mau nginap diam di sini yang tamat MTS ada yang mau tinggal di sini karena memang kita ada pondok pesantren ada yang mondok di sini untuk tafizul Quran dan program yang lain dan kita sendiri pun sebenarnya sudah dari dulu kita kan ada program seperti untuk ahli menjahit sama otomotif cuman karena memang gak jalan nah sekarang kita mau sampaikan juga dan kemudian orientasi untuk mau kerja ke luar negeri pun kita pun mau sampaikan karena untuk link-link mau ke luar negeri pun saya sudah ada baik ke Jepang ataupun ke Timur Tengah ataupun mau ke Inggris pun kita pun ada kan sudah ada banyak sekarang anak-anak yang berangkat ke tanah entah itu melalui jalur resmi ataupun jalur elegal pun kita tahu semua sudah jalur-jalurnya sehingga mana saja yang Anda mau pilih kalau memang masalah bahasa jadi kita akan fasilitasi disini karena memang kita pun ada sarana untuk itu kita bilang itu sebagai upaya untuk bagaimana anak-anak pun bisa masuk disini mungkin untuk memberikan wawasan kepada mereka agar kedepannya kalau memang kita itu bisa melanjutkan pendidikan maka akan bisa begini akan bisa kita dapatkan ini akan bisa kita bersaing seperti ini mungkin akan mereka akan tertarik dan akan ada keinginan untuk terus melanjutkan dengan keinginan untuk mendapatkan apa yang memang mungkin secara teknis terperinci akan diberikan oleh pihak-pihak terkait sehingga mereka itu betul-betul yakin bahwa oh inilah saya harus lanjutkan dan bagaimana bisa tercapai target mungkin itu dari pihak-pihak terkait mungkin dari UNRAM yang mungkin lebih paham tentang bagaimana fisikolog atau pikir yang sudah mendalami itu mungkin bisa untuk dikembangkan mengatasi hal itu kalau ada mungkin supaya anak-anak punya orientasi ke depan mungkin nanti kita mungkin juga akan membalik lagi untuk memadlas saya melakukan sosial supaya mereka mengatasi orientasi ketuanya mungkin kontrolin terhadap HP itu dianggap mungkin salah satu memberikan dampak cara menggunakan HP dengan bijak itu penting sekali baik untuk memontrol informasi memontrol diri supaya tidak adiktif dan lain sebagainya ya termasuk dari ME juga karena ME kan juga rata-rata sudah main HP semua dengan anak-anak kecil belum bisa jalan sudah pegang HP semua ME juga sudah terdeteksi kelihatan anak-anak yang berarti penting untuk memberikan wawasan supaya mereka HP itu bukan hanya sekedar adiktif atau peralatan bisa dipergunakan sebaik mungkin saya pribadi pun sebagai seorang tua sebagai orang tua pun sampai sekarang anak yang dapat alihah pun saya belum belikan HP secara pribadi dia artinya masih numpang sama HP saya sama hati ibunya dan kalaupun nanti dia masuk ke kuliah atau berkemahan besok itu pun kalau memang belum terlalu mendesak karena nanti dia akan tinggal di asrama putri kalaupun belum terlalu mendesak untuk dibutuhkan saya tidak akan belikan karena saya lihat bagaimana dampaknya disini dia hanya pegang HP saja mau bantu orang tua enggak mau Al-Qur'annya diulang-ulang hafalannya juga enggak karena HP sibuk dengan HP nanti kalau sudah sampai di asrama pun kalau HPnya ada tentunya pelajaran-pelajaran dari tempat kuliahnya atau pendiri ininya enggak akan dikerjakan itu saya lihat sehingga saya pun berencana untuk tidak memberikan HP sedini mungkin agar nanti kalau memang sudah betul-betul dibutuhkan baru kita akan belikan karena saya lihat memang HP kalau dari segi pembelajaran yang memang tidak secara online berarti itu memang sebenarnya belum terlalu dibutuhkan tercuali kalau memang ada materi materi yang harus ditugaskan oleh dosen atau pemimpin dicari disuruh lewat internet baru tapi kalau masih belum terlalu membutuhkan saya tidak akan memberikan itu sebagai antisipasi saya sendiri pribadi sebagai orang tua orang tua bagaimana bisa memanfaat tapi ingin positif ya kalau harus controlling diri terima kasih terima kasih hai 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 bergantung dari keluarga juga ada ataupun yang memang kurang wawasan tentang pentingnya pendidikan juga ya yang penting sekolah yang penting tapi kalau memang yang mereka punya wawasan tentang pentingnya pendidikan pentingnya namanya sekolah sampai S1 misalnya maka mereka adalah controlling tapi kalau memang yang memang kurang peduli tetap pendidikannya dia lepas begitu aja kalau lebih kira-kira harusnya halwa itu supaya bisa konsumen pendidikan jadi memang harus ada link atau ada hubungan ini hubungan dengan pihak pendidik atau pihak sekolah tempat dia sekolah sehingga ada controllingnya yang baik ketika mereka itu di lingkungan sekolah maupun sekolah atau sekolah dengan nanti ada komunikasi yang baik Hai kontrol anak-anak Hai dia harusnya anak-anak itu ada di sekolah itu punya komunikasi yang intensi supaya bisa ada sebagian besar orang tua seperti itu ada juga yang tadi ada ada bahkan kemarin ketika kita ada rapat dengan wali santri menjalan ujian maka ada orang tua yang memang dia yang mengusulkan kalau bisa HP anak-anak kita kumpulkan semua Oh ini bagus kalau memang nanti dari eh pihak madrasah tidak bisa mengumpulkan nanti mungkin dengan bahasa apa akan dipakai untuk pedaptaran ini dan itulah maka nanti kami orang-orang tuanya datang untuk mengambil dari anak-anak kami sendiri memang mereka itu agak eh sungkan untuk menyerahkan nggak mau menyerahkan itu saya dengar itu bagus ini ataupun dia mengatakan kalau ada masalah langsung telepon saya Nah biar nanti saya tahu bagaimana perkembangan anak saya dengan nanti maka kalau dia pulang saya akan bisa langsung memberikan briefing dengan Oh ini bagus orang-orang seperti ini tapi tidak semua orang tua seperti itu Oh ini jadi perhatian ya perhatian Hai tersebut ya Hai semua rumah tangga keluarga punya fasilitas belajar kayaknya kalau dari orang tua keluarga, ini kayaknya gak ada yang terlalu perhatian seperti itu mereka anggap di sekolah sudah selesai semua posibilitas sudah cukup gak usah ditambah-tambah dan itu pun sebenarnya kalau di sekolah sudah hampir cukup lah kalau kita bilang karena kalau seandainya pelajaran di sekolah saja ditukung, sudah banyak ilmunya cuman kebanyakan sekarang anak-anak kita begitu mereka pulang sekolah gak pernah buka buku yang dipegang hanya hampir saja sebagian besar saya lihat mereka datang karena disini kan ada wifi juga anak-anak datang kadang-kadang kita turun pergi coba pulang sekolah, buka buku belajar bagaimana pintunya ini hampir, kadang-kadang sampai malam karena dia kelihatan dengan buku, jam berapa tidurnya jam sepuluh, jam sebelas kalau anak liat kadang-kadang sampai jam satu katanya ngapain hapis saja dia main game ataupun ya katanya main game sih cuman gak tau kan yang lain-lain gak tau ya enggak ini kan kita biasanya tanyakan masalah-masalah subuhnya masalah subuh siangan kenapa kalau waktu itu jadi seperti itu kasus yang kita rasakan gak disediakan kalau di rumah gak ada disediakan kalau lah sarana yang ada di sekolah saja buku begitu banyak tatatan yang diberikan yang udah dijelaskan itu dibuka lagi nah sudah cukup banyak sebenarnya kalau untuk ukuran kita disini tapi kalau mungkin untuk ukuran di kota yang memang mereka itu ada tambahan sekolah di tempat privat ataupun bimbal-bimbal yang lain memang kurang lah kalau disini dibandingkan dengan yang di kota misalnya cuman kalau dari segi yang ada di sekolah saya rasa sudah cukup dan di rumah saya yakin mereka tidak menyiapkan kalau dari dari teman sini gak ada yang misalnya ada buli malah sekolah jarang kalau yang kalau di sini gak ada kalau bukan teman-teman gak ada yang gak ada sekolah yang kayaknya gak ada yang beli kalau disini karena kita sedikit siswa jadi kita kontrol memang ada kita panggil kasih 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 anak kalau mental kalau kesehatan dirinya kurang kekurangan kekurangan percaya diri kurang percaya diri kurang kesehatan lebar anak-anak kalian tidak terlihat kayaknya enggak enggak terlihat ya cuman karena memang kemampuan otak juga yang sebenarnya menyebabkan mereka kurang confidence sebenarnya kalau memang ini misalnya disuruh untuk diminta untuk ini cuman kalau yang membuat mereka perlu sampai ceritakan karena permasalahan kesehatan ataupun apalagi untuk kesetan jiwa kayaknya tidak ada iya 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 kalau sekolah itu mungkin hanya bisa memberikan menjahkan mereka sendiri yang memutuskan apakah memutuskan atau mungkin satu lagi yang laki-laki itu paling banyak dari pemampuan pemampuan otak dan beropan memutuskan terima kasih kalau di ada sensus lagi yang baru-baru kelihatannya kita enggak tahu dari fisik bisa jadi langsung kenapa kan sekolah-sekolah memang seperti ini masalah yang mungkin kita nanti adalah analisis apakah perlu ada harap building sebagian yang ada di bagian tempatan sekolah dan sekolah yang ada di bagian yang kami akan keluarkan mungkin karena kita akan menemukan Islam dan analisis dari bagaimana mungkin agama Islam sebetulnya mendorong sekalian belajar sepanjang ayatnya ya Allah 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 di dunia akhirnya bisa menjadi anaknya supaya jadi kuat jangan meninggalkan generasi yang kalau orang-orang yang benar-benar punya anak dan pemahaman agama yang baik sebenarnya anaknya juga pendidikan mereka itu pasti akan diperhatikan sampai mereka benar-benar siap untuk kerja dan lain sebagainya kira-kira untuk yang menikah itu mereka sudah siap secara mental secara finansial dan belum karena kalau kita lihat masih anak-anak masih mau untuk masak diri bantu orang tua pun enggak kita lihat tapi kan memang gitu lah terima kasih 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 terima kasih